Program pemerintah untuk mendongkrak prestasi olahraga Indonesia terus mengalami perkembangan positif. Salah satunya melalui program pembangunan pusat pelatihan bagi atlet muda yang terus dikebut pembangunannya. Pusat pelatihan yang dinamai Cibubur Yacht Elite Sports Center atau CYESC itu menjadi komplek terpadu yang berada di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Bertujuan menjadi tempat pelatihan sejumlah cabang olahraga prestasi andalan Indonesia. Proyek CYESC itu pun mendapat perhatian serius oleh pemerintah. Bahkan, dikunjungi langsung oleh Wapres Gibran Raka Buming Raka di Cibubur, Jakarta Timur pada selasa 22 Oktober. Ini kita ada di Youth Elite Training Center yang ada di Cibubur, yang insya Allah nanti akan selesai di akhir Desember. Sekali lagi, ini adalah proyek yang sangat strategis karena sekali lagi ini penting sekali untuk nanti ke depan untuk peningkatan prestasi-prestasi atlet kita. Dan tadi saya lihat fasilitasnya sudah lengkap sekali ya Pak Menpora, ada apa saja? Ada simen camang olahraga, ada gimnastik, weightlifting, ada buat bela diri, ada renang, panahan, badminton, panjat tebing. Panjat tebing ini yang paling penting ini. Jadi buat menghadapi Olimpiadi dari 2028. Pusat pelatihan atlet tak hanya disediakan pemerintah di Jakarta, namun juga di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pusat atlet di Karanganyar itu difokuskan bagi atlet disabilitas yang berada di bawah naungan Komite Paralimpiade Nasional atau NPC. Dari Jakarta, Roy Rosa Bahtiar Aswan Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartekan.